Yang kedua, kita harus suasembada energi. Kita tidak bisa lagi tergantung import bahan bakar. Kalau terjadi krisis, sama lagi. Sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Iran mengatakan kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan bales menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Berarti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain ini sekutu Amerika semua. Karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang yang dibales sekutu-sekutu Amerika. Kita bisa bayangkan harga minyak berapa. Kita bersyukur lagi, Tuhan maha besar, sangat cinta sama Rai Indonesia. Saudara-saudara, sekarang ada teknologi. Kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Bahkan tidak hanya B35, B40, B50, tidak. Kita bisa bikin D100. Bensin, bisa juga dari kelapa sawit. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita sangat bisa sewasa pada pangan. Belum lagi kita menemukan ladang-ladang baru. Dan kita bisa membuka ladang-ladang bekas Belanda dengan teknologi baru. Kita juga bisa batu bara kita ubah menjadi solar, menjadi diesel, menjadi DMA, menggantikan LPG. Saudara-saudara, yang maha besar sangat baik sama kita. Tinggal kita, mampu atau tidak. Selain suasa pada pangan, suasa pada energi, kita harus hilirisasi. Jadi yang dicanangkan Pak Jokowi, ini mutlak kunci terhadap kebangkitan kita. Kita harus hilirisasi. Dari hilirisasi, kita laksanakan industrialisasi. Bersyukur lagi, kita miliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kita miliki cadangan boksit, salah satu terbesar di dunia. Koper, kalau tidak salah, kita ketujuh di dunia. Kita punya thorium, kita punya uranium, saudara-saudara sekalian. Kita punya rare earth. Ada fiak-fiak yang selalu entah pesimistis atau memang sengaja tidak suka kalau Indonesia bangkit. Jadi saudara-saudara, dari itu semua, suasa pada pangan, suasa pada energi, hilirisasi, salah satu tugas di depan kita adalah menyelamatkan anak-anak kita.